selamat datang di channel versi bespot channel yang akan membahas berita versi bandung jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tekan like, share dan subscribe dukung channel ini agar terus berkembang duel antar lini versi bandung versus arema fc di BRI Liga 1 sama-sama kehilangan banyak pemain pilar versi bandung akan menantang arema fc pada pekan ke-14 BRI Liga 1 2021 duel kedua tim digelar di stadion Magubuharjo Sleman, Minggu 28.11.2021 hari Minggu laga kedua tim diprediksi berlangsung sengit dan menarik pasalnya kedua tim tengah dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih hasil sempurna di partai sebelumnya Sekua Demaung Bandung sukses menaklukkan versi Raja Banda Aceh dengan skor telak 4-0 sedangkan arema fc berhasil menundukan barito putra dengan skor 2-1 selain itu kedua tim pun tengah bersaing ketat di papan atas kelas main sementara versi bandung berada di posisi kedua dengan 28 poin ada pun sengio edan menghuni peringkat ketiga dengan 26 poin namun versi dan arema fc mendapat masalah pelik jelang pertandingan sejumlah pemain andalan dari kedua tim dipastikan absen karena beragam alasan tercatat ada empat pilar versi yang absen melawan arema fc Mereka adalah Viktori Bonepo Ezra Walian Mohamed Rashid dan Nick Squibber sedangkan arema tanpa diperkuat 6 pemain ke 6 pemain itu adalah Kushedai Hari Yudo Dedik Setiawan Diogo Mishel PBI Eka Putra meskipun tanpa sejumlah pilar utama pertarungan kedua tim tetap akan berlangsung sengit Bola.com mencoba mengulas duel antara lini Persib versus arema fc Keeper Persib tetap akan mempercayakan tenja paku alam di bawah mistar gawang performa keeper berusia 27 tahun ini cukup stabil dalam beberapa pertandingan terakhir Teja paku alam dikenal sebagai keeper yang mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang Persibandung dia pintar dalam membangun serangan dan memiliki refleksi yang cepat terbukti saat menghadapi Persiraja ex-keeper semen padang ini mencatatkan klensit atau tanpa kebobolan serangan yang dilancarkan Laskar Rencong mampu diantisipasi dengan baik Sementara itu arema fc masih mengandalkan keeper asingnya Adil Son Maringa Keeper asal berhasil ini dikenal tangguh dalam menjaga gawang singo edan namun dalam beberapa pertandingan terakhir ini Adil Son Maringa gagal mencatatkan klensit bahkan dia harus kebobolan satu gol saat menghadapi Barito Putra Lini belakang Barisan pertahanan Persibandung tengah menjadi perhatian pelatih Robert Rene Albert Hal ini tak lepas dari absennya Nick Skripper dan Victory Bonepo di pertandingan nanti Nick Skripper absen karena akumulasi kartu kartu kuning sedangkan Victory Bonepo masih memperkuat timnas Indonesia untuk menghadapi gelaran piala AFF 2020 dengan absennya kedua pemain tersebut Persibah hanya menyisakan Ahmad Jupprianto dan Indra Mustafa di jantung pertahanan tim Persib sempat menggeser Spartin Asir ke posisi stopper saat melawan Persibah Jakarta namun penampilannya kurang maksimal tidak seperti ketika bermain di posisi sebenarnya sebagai pullback sementara Arema FC tanpa diperkuat Diego Michel di lini belakang karena akumulasi kartu kuning Arema FC kemungkinan menyiapkan Rizki Dewi Pebrianto sebagai penggantinya